Siapkan kewaspadaan tanggap bencana Gunung Merapi, 60 siswa SD yang tinggal di lereng Gunung Merapi ikut mitigasi bencana di Museum Gunung Merapi Sabtu Siang. Di sini, mereka dikenalkan seputar erupsi Gunung Merapi. Pengenalan mulai dari karakter Gunung Merapi, jenis letusan, CCTV, hingga langkah antisipasi jika terjadi erupsi. Tak cuma itu, mereka diajak menonton film tentang erupsi Gunung Merapi. Tidak-tidak Gunung Merapi dan kesan-kesan yang diberikan edukasi tentang Gunung Merapi, jenis-jenisnya, dan jenis-jenisnya. Sebelumnya, sudah pernah kayak gini belum? Belum. Gimana setelah dapat Gunung Merapi? Ya, lebih tahu tentang Gunung Merapi. Kalau hati sendiri? Kebar, canggihnya. Kebar, canggihnya. Dan yang kuas-kuas gak sih? Enggak. Dengan Merapi? Enggak. Kenapa? Ya, karena Merapi itu bagus. Kali gini ya. Di inisiasi oleh Universitas Gajah Mada, bekerjasama dengan Pusat Riset Gunung Fuji Jepang, ajang ini bertujuan untuk tingkatan kesadaran akan bencana Gunung Merapi sejak kini. Ini adalah kami ingin agar anak-anak itu sejak kecil memiliki konsep tentang mitigasi yang berbasis ilmu ketahuan. Jadi ketika nanti dia di rumah atau nanti pada saat dewasa, dia juga nanti bisa paham bahwa nanti pada saat pemerintah itu memberikan perintah untuk evakuasi, mereka sudah tahu bahwa perintah itu didasarkan pada pengamatan data-data saintifik yang cukup banyak. Tak cuma siswa, puluhan guru yang bertugas di Lereng Merapi juga diedukasi dengan narasumber dari UGM dan Jepang. Para guru diharap bisa menularkan ilmunya pada warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!